Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut cuaca ekstrim yang diakibatkan perubahan iklim menempatkan Amerika Serikat pada situasi kode merah. Biden mendorong pengesahan dua RUU di Kongres Amerika Serikat dengan total anggaran mencapai triliunan dolar. Kebakaran hutan yang membara, badai yang mengamuk, permukaan air laut yang naik, sejumlah ilmuwan melihat pertanda cuaca yang makin ekstrim dalam beberapa tahun belakangan. Presiden AS Joe Biden mengaparkan kerugian besar yang ditanggung Amerika Serikat. Dalam rangkaian kunjungan ke daerah terdampak kebakaran hutan, Biden berjanji untuk membalikan keadaan akibat cuaca ekstrim. Saya janji Anda, ini akan menciptakan keadaan ekonomi yang besar, menurunkan inflasi, dan menunjukkan keadaan di tempat yang cantik di belakang. Kita tidak akan memperlukan tentang apa yang kita mencintai sekarang. Solusi yang ditawarkan adalah RUU dengan anggaran 3,5 triliun dolar, dengan salah satu fokus untuk berinvestasi pada energi bersih, kendaraan hijau, dan mengurangi ketergantungan AS pada industri yang menghasilkan polusi. RUU ini diakini akan membawa perubahan besar-besaran pada sektor energi AS, mulai dari industri besar hingga tingkat individu dengan mengatur penggunaan kendaraan listrik. Salah satu program signifikan lain adalah Clean Electricity Performance Program senilai 150 miliar dolar, yang akan membayar bea listrik bagi rumah tangga yang mau pindah dari energi konvensional ke energi terbarukan. Aktivis lingkungan yang mengawal proses pengesahan legislasi ini khawatir, RUU yang punya banyak agenda justru akan sulit diloloskan. Sementara penentang RUU ini khawatir akan tingginya jumlah anggaran, hilangnya lahan pekerjaan dari sektor batubara, dan meyakini ada jalan lain yang lebih murah untuk mengembangkan energi bersih. It's not hard to see that another three or four trillion dollars of government debt is really not good for the federal government. I think it would get us closer to a financial crisis. We have to remember that 10 years ago numerous countries like Greece and Italy got into serious government financial and economic crisis because the government borrowed too much money. I fear United States is going in that direction. RUU yang disusun sepenuhnya oleh Partai Demokrat ini sudah disetujui DPRAS, dan kini masih harus disetujui Senat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA.